Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang hari ini akan kita bahas Pertama kita bahas bahwa apa itu perbuatan main hakim sendiri Main hakim sendiri ini adalah perbuatan menghakimi orang lain Jadi menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada Umumnya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran Atau dengan bahasa istilahnya saya adalah dengan kekerasan Jadi disinilah ada suatu kekerasan Terhadap dengan cara menghakimi orang lain tanpa melalui prosedur hukum Harusnya orang itu di proses hukum tetapi sudah diadili sendiri Tanpa melihat benar salahnya orang tersebut Main hakim disini sudah saya jelaskan Ini ada suatu perbuatan mahlukum Dan ini tidak terjadi hanya di desa atau di kota saja Tetapi kalau sudah di kota juga terjadi Di desa juga terjadi Nah disini ada beberapa sebab yang menyebabkan Atau mungkin saya ambil Yang menjadi alasan kenapa masyarakat itu melakukan perbuatan main hakim sendiri Yang pertama bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum itu yang masih kurang Disini ketika orang melakukan suatu tindak pidana Jika memang suatu tindak pidana Orang ini tidak melakukan suatu upaya Bahwa ketika memang orang masyarakat ini berhak untuk melakukan penangkapan Dan selanjutnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum Untuk melakukan orang ini mempertanggungjawabkan perbuatannya Yaitu dengan proses hukum Namun demikian terkadang mereka sudah melakukan tindakan sendiri Dengan melakukan penghakiman sendiri Yang kedua bahwa disini Karena Keresahan masyarakat sendiri Atas kasus-kasus yang tidak tertangkap Dan sering terjadi Jadi disini ini ada suatu rasa keresahan masyarakat Contohnya sekarang ada banyak terjadi kasus-kasus pencurian Tetapi pelakunya tidak tertangkap Kalaupun tertangkap Terkadang prosesnya juga tidak memuaskan pada mereka Dan itu sering berulang-ulang Akhirnya ketika ada satu tempat Apa namanya Mengeluapan emosinya masyarakat ini Kepada pelaku ini Sehingga mereka dihakimin sendiri Nah tidak jarang dan akhirnya pelaku tindak pidana Yang diduga ini mengalami korban Sehingga malah kehilangan nyawa Dan yang ketiga disini saya lihat Bahwa disini Bahwa masyarakat ini Karena menilai penilaian Apa penegak hukum belum optimal Dalam Apa namanya Melakukan penegak hukum Bahkan disini ada Ketidak kepercayaan itu dari masyarakat Terhadap proses penegak hukum Oleh karenanya Makanya masyarakat langsung melakukan tindakan Apa namanya Main hakim itu Agar pelaku itu disini langsung Jera Sehingga tidak mengulangi perbuatan lagi Karena memang pidana yang dijatuhkan pun Terkadang proses pembinaannya Ternyata juga belum tentu melakukan Menghasilkan orang atau narah pidana Yang berperilaku baik Nah Kita harus lihat bahwa Kembali Perbuatan main Main hakim sendiri ini Karena itu adalah Perbuatan ini larang Permelakunya Ini adalah dianggap sebagai Pelaku kejahatan Walaupun mungkin didasari oleh Alasan-alasan yang disebutkan tadi Untuk membantu korban Apa namanya Meluapkan rasa kekesalan Tetapi Ini adalah melanggar undang-undang Kita lihat disini bahwa Ada pasal-pasal Yang dapat diterapkan Atau diancapkan pada pelaku Main hakim sendiri ini Karena perbuatannya ini Digunakan dengan kerasan Maka saya ambil Bahwa ini ada Minimal ada tiga pasal Yang bisa diterapkan Kepada pelaku main hakim sendiri Bahwa yang pertama disini adalah Pasal penganiayaan Atau pasar 351 KUAP Disini Apabila ini ancamannya Adalah melakukan penganiayaan Disini ancamannya dua tahun Pendana penjara Dua tahun dan lapan bulan Apabila korban Mengakibatkan muka berat Itu ada menjadi ancaman lima tahun Dan apabila kematian Disini ancamannya tujuh tahun Dan apabila pelakunya Lebih dari satu Dalam proses penganiayaan ini Bisa ditambahkan Dengan untuk menjerat pelaku Dengan pasal penyertaan Yaitu pasal 55 Yang satu KUAP Dana Ini Jadi penganiayaan ini Menggunakan kerasan Untuk timbul rasa sakit Kepada Si Korban Selanjutnya Pasal yang dikenakan lagi Ada pasal 170 KUAP Atau pasal dengan kekerasan Di muka umum Yang mengakibatkan Apa namanya Orang luka Atau Barang rusak Disini Diancam dengan pasal 170 KUAP Dana Ancamannya adalah Lima tahun Apabila korban muka Ini menjadi tujuh tahun Apabila luka berat Menjadi sembilan tahun Ancamannya Dan apabila ada korban Meninggal dunia Disini Diancam dengan Bidana Selama Dua belas tahun Selanjutnya Ancaman yang ketiga Yaitu adalah Pengerusakan barang Diancam dengan pasal 40 KUAP Bidana Disini adalah Kekerasan Tetapi disini Ada kekerasan Yang dilakukan Terhadap barang Ini bisa terjadi Dilakukan terhadap Barang milik Si Pelaku kejahatan Ini main game sendiri Dirusak Dipakar Ini Ada apa namanya Ada ancamannya Yaitu Pengerusakan barang Disini Diancam dengan Bidana Selama Dua tahun Delapan bulan Ini ancaman Untuk pelaku Kejahatan Main hakim Sendiri Oleh Karena itu Tolong Pada masyarakat Jangan melakukan Main hakim Sendiri Bisa jadi Malah Anda Akan menjadi Tersangka Dan diproses Di pengadilan Oke Itu tadi Penjelasan dari kami Semoga Dengan penjelasan Di video ini Memberikan gambaran Bahwa Perbuatan Main hakim Sendiri itu Salah Dan bisa Diancam Bidana Sehingga Kedepan Tidak Terjadi Perbuatan Seperti itu Kembali Sampai Bertemu Di video kami Yang akan Datang Sampai jumpa